Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Anda kembali menyaksikan program Pasaman Barat dalam sepekan edisi 8 Juni 2024 Bersama saya Fitri Ismanto kembali hadir menyajikan sederet informasi pilihan untuk Anda Dari Studio Diskom Info Pasbar inilah Pasaman Barat dalam sepekan selengkapnya Bupati Pasaman Barat Ham Suwardi pada Sabtu malam 1 Juni 2024 Menyaksikan langsung laga final kejuaraan bola voli tingkat SLTA sederet sekebupaten Pasaman Barat Yang digelar oleh Polres Pasaman Barat dalam rangka memperingati hari Bayangkara ke 78 tahun 2024 Dalam pertandingan yang berlangsung di lapangan voli Polres Pasaman Barat pada Sabtu malam 1 Juni itu Dimenankan oleh SMA Negeri 1 Lembah Melintang Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto saat menutup kejuaraan bola voli itu Mengapresiasi jajaran panitia yang telah bekerja keras menyukseskan kegiatan tersebut Di samping itu Bupati Pasaman Barat Ham Suwardi mengungkapkan rasa bangganya saat menonton suksesnya kejuaraan bola voli pada malam hari itu Beliau mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Pasaman Barat beserta jajaran Bupati Ham Suwardi juga berpesan kepada para siswa SLTA sederet itu agar semangat berlatih Menjaga kekompakan dan memiliki jiwa pantang menyerah meraih cita-cita sebagai atlet voli profesional Pemirsa 295 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Tenaga Kesehatan Formasi tahun 2023 Di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada Senin 3 Juni 2024 Di Aula Kantor Bupati telah menerima surat keputusan atau SK Pengangkatan Dalam sambutannya Bupati Ham Suwardi menyebutkan dengan telah diserahkan SKP 3K Tenaga Kesehatan Pasaman Barat itu Maka berubahlah status kepegawaian yang semulanya sebagai honorer THL, Sukarela dan lainnya Beliau berpesan agar meningkatkan kinerja terutama dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Pasaman Barat Seiring dengan program unggulan berobat gratis, maksimalkan kembali segala kekurangan Di samping itu beliau berharap kepada P3K tersebut menyampaikan kepada teman-teman honorer lainnya untuk bersabar dan mendoakan pengangkatan P3K selanjutnya Bupati Ham Suwardi juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui BKN dan Kementerian Kesehatan yang telah memberikan formasi bagi Pasaman Barat Bupati Ham Suwardi didampingi stakeholder terkait membuka Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SNSD SMP Dan Gala Siswa Indonesia atau GSI tingkat Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 pada Rabu 5 Juni di halaman kantor Bupati setempat Pembukaan ditandai dengan pelepasan balut udara dan pemasangan kokardi kepada peserta oleh Bupati Ham Suwardi Dalam arahannya Bupati Ham Suwardi mengungkapkan bahwa O2SN dan GSI harus dimanfaatkan untuk melihat bakat generasi muda Pasaman Barat Yang selanjutnya akan dibina hingga meraih prestasi di berbagai bidang Beliau berkesan agar siswa-siswa SD dan SMP itu melatih kekuatan fisik Untuk itu saya berharap kepada kita semua mari kita semua anak-anakku dengarkan ya Kita manfaatkan kegiatan ini dalam membina prestasi kita di segala bidang Ya di segala bidang bidang olahraga juga bidang ilmu pengetahuan lainnya juga Pemirsa kita kembali ke berita selanjutnya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menggelar rapat koordinasi atau rakor persiapan pelaksanaan intervensi serentak dalam rangka percepatan penurunan stunting Pada Senin 3 Juni 2024 di Audiotrium Kantor Bupati setempat Rakor ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Risna Wanto selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Pasaman Barat Wakil Bupati Pasaman Barat Risna Wanto menyarankan agar Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Pasaman Barat Langsung menindaklanjuti 11 kecematan dan 90 negari berdasarkan data yang sudah tersedia mengenai angka stunting per wilayah Hal itu dilakukan agar hambatan di lapangan dapat diselesaikan Beliau menekankan agar koordinasi antara TPPS kecamatan dan negari terjalin dengan baik Sehingga penurunan angka stunting melalui aksi yang dilakukan dapat terrealisasi Wakil Bupati Risna Wanto bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Yang digelar di halaman kantor Bupati Pasaman Barat pada Senin 3 Juni 2024 Dalam amanatnya beliau membacakan pidato kepala badan pembinaan ideologi Pancasila Republik Indonesia Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024 ini mengusung tema Pancasila jiwa pembersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2045 Perkembangan situasi global yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi yang pesat menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia Dalam monentong yang sangat bersejarah ini Saya mengajak keponen bangsa dimanapun berada Untuk bahu-membahu Membumikan nilai-nilai Pancasila Pemirsa Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Kabupaten Pasaman Barat Yang diketuai Wakil Bupati Risna Wanto didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Pasaman Barat Nyonyati Tiham Suwardi Serta Kepala OPD terkait memaparkan penurunan stunting di hadapan panelis Dalam penilaian kinerja stunting Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 Di Aula Ruang Rapat Lantai 3 Bapeda Provinsi Sumatera Barat pada Rabu 5 Juni 2024 Turut hadiru Wakil Bupati Selaku Ketua TPPS Pasaman Barat Risna Wanto Ketua TPPK Kapasaman Barat Nyonyati Tiham Suwardi Serta Kepala OPD yang terlibat aktif Dalam penanganan stunting dan telah melakukan upaya penurunan stunting Ketua TPPS Pasaman Barat Risna Wanto di hadapan panelis memaparkan Tentang upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dalam penurunan stunting Risna Wanto menyampaikan bahwa Pasaman Barat fokus Dan selalu berkomitmen untuk menurunkan angka stunting Penurunan angka stunting tersebut dilakukan berkat kerja sama semua pihak Mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, nagari hingga perusahaan Pemirsa kita kembali ke berita selanjutnya Wakil Bupati Risna Wanto bersama tim percepatan penurunan stunting Pasaman Barat Melakukan monitoring pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting tahun 2024 Di Posyandu Pelita Hati Koto Tinggi Jorong Rimbo Binuang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Pada Kamis 6 Juni 2024 Menurut laporan yang diperoleh di lapangan Dari 112 sasaran anak balita yang harus aktif Memeriksakan perkembangan di Posyandu Hanya 67 anak yang hadir Dari 35 balita stunting yang terdata di wilayah tersebut Sebanyak 33 balita telah hadir Pukul 11 waktu Indonesia Bagian Barat Selaku Ketua TPPS Pasaman Barat Wakil Bupati Risna Wanto berharap Agar sasaran tersebut dimaksimalkan Bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat Tentang menjaga tumbuh kembang balita Menjaga kesatuan diri dan anak Intervensi bukan hanya untuk yang mengalami stunting Tetapi juga untuk semua sasaran Seperti ibu hamil, balita dan calon ibu Pemirsa Wakil Bupati Risna Wanto Lakukan peletakan batu pertama Pembangunan rumah Lansia Yayasan Siti Kedijah Pasaman Barat Di Jalan Kolam Renang Navisa Jalur 32 Simpang 4 Pada Kamis 6 Juni 2024 Wakil Bupati Risna Wanto menyampaikan Sesuai tema yang diangkat oleh Yayasan Siti Khedijah Lansia terawat Indonesia bermartabat Sangatlah relevan Beliau berharap tidak ada Lansia yang terlantar Pemerintah daerah juga siap berkolaborasi Sebab rumah Lansia dibangun Untuk kepentingan masyarakat Pasaman Barat Sementara itu Ketua Panitia Aprian Irmata Mengungkapkan bahwa rumah Lansia Siti Khedijah Telah berdiri sejak Januari 2023 Dan sudah menampung serta merawat 9 Lansia Terdiri dari 2 perempuan dan 7 laki-laki Sebanyak 548 murid RATK Islam Bakti Di bawah naungan Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam Sumatera Barat Di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman Melakukan wisuda ikrok dan tahfiz Di Balerong Pusako Anak Nagari Simpampat Pada Rabu 5 Juni 2024 Acara tersebut dihadiri Ketua GOW Pasaman Barat Nyonya Fitri Risnawanto Dalam sambutannya Nyonya Fitri Risnawanto menyampaikan apresiasi Atas terselenggaranya kegiatan wisuda Yang melibatkan 2 kabupaten Yaitu Pasaman dan Pasaman Barat Saya Kabupaten Pasaman dengan ini kami mulai Mudah-mudahan Allah SWT meridui kegiatan kita semua Beliau mengingatkan para orang tua yang hadir Untuk terus mendukung anak-anak mereka Dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri Pasaman Barat Dalam sepekan edisi minggu ini Terus saksikan Pasaman Barat dalam sepekan setiap minggunya Hanya di kanal Youtube Disko Minfo Pasbar Channel Memakili seluruh kru yang bertugas Saya Fitri Aismato pamit Dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih